Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kenaikan angka pasien terpapar COVID-19 di kota Depok membuat pemerintah kota mengambil langkah antisipasi. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menghentikan kegiatan pembelajaran tetap muka terbatas atau PTMT. Wali kota Depok, Muhammad Idris, mengeluarkan surat edaran berisi aturan untuk penghentian kegiatan PTMT. Aturan tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19. Menurut Muhammad Idris, peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19 terjadi, khususnya di wilayah tertinggi, yakni di Pancoran Mas. Hal itu diawali dari temuan sejumlah siswa yang terpapar COVID-19. Atas kejadian ini, pemerintah kota Depok menetapkan wilayah Pancoran Mas ditutup secara total untuk kegiatan PTMT. Sementara untuk wilayah lainnya, PTMT kegiatan PTMT diperbolehkan dengan syarat para peserta didik harus sudah divaksin. Penutupan sementara kegiatan PTMT di kota Depok berlangsung mulai 19 November hingga 29 November mendatang. Di wilayah-wilayah yang lain, kami instruksikan agar PTM terbatas ini dihentikan untuk siswa yang belum divaksin. Artinya secara praktis, anak-anak kita di sekolah dasar dan sederajat yang memang belum ada vaksinasi dari pemerintah, mereka sementara belajar di rumah. Untuk SMP dan SMA di kecamatan-kecamatan selain Pancoran Mas, ini mereka yang belum divaksin, ini pun kami minta dalam surat edaran kami ini untuk belajar di rumah. Pemirsa untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan segera vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80 persen. Vaksinasi meminimalisir kematian hingga 73 persen. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat divaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Didukung oleh